oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawanku dimanapun anda berada kembali lagi dengan saya angkasamotor channel samarinda oke kawan di kesempatan kali ini kita kedatangan X-Reed ya 115cc yang mesinnya sama dengan Mioji Solo GT yang lama ya dengan keluhan motor ini saat digas dia ada suara ya di bagian pulinya suara kayak gimana ya kayak suara tikus kejepit gitulah ibaratnya pampelnya itu selip ya suara pampel selip tapi sebenarnya bukan karena pampelnya selip ya maksudnya bukan karena pampelnya rusak dia selip ya karena ada penyebab lain akhirnya membuat pampelnya ini selip ya jadi bunyi seperti kayak tikus kejepit oke lagi-lagi agak panjang masu agak panjang oke kedengaran ya sekali-sekali lagi-sekali lagi oke kawan ya jelas ya kedengaran ya kita akan bongkar dulu di bagian pulih kita akan cek ya permasalahannya ada di mana oke kawan disimak aja videonya oke kawan ya ini kita sudah bongkar ya kita udah bersihkan juga pulih pendeknya jadi permasalahannya itu ada di sini ya ini kelihatan ya ini kelihatan belobang ya sebetar kita pindah dulu ini yang punya motor bos siap jadi permasalahannya itu ada di sini ya kawan ya nah ini kelihatannya ini kan aslinya kan dia nggak ke lubang ya dia lurus lah ibaratnya nggak ada nggak ada spasinya nggak ada spasinya jadi ibaratnya itu motor pada saat gas pertama dia akan lengket dulu ya di lubang ini nah di lubang ini dia akan lengket dulu kemudian jika di gas terus-menerus baru dia akan naik jadi kalau gas awal dia dikejut dia akan bunyi ya karena dia nyangkutnya pelornya itu nyangkut di sini ya pelornya ini nah ini ya ibaratnya pelornya ini ya pelornya ini nyangkut di sini dulu ya di sepilingnya ini kemudian naik jadi pada saat tarik yang pertama dia bisa dipastikan pasti bunyi ya Nah yang bunyi gitu memang betul pambol ya tapi yang menyebabkan bunyi itu bukan berarti pambolnya kalah itu karena pulih pendeknya yang menyebabkan pambol ini selip Oke kawan jadi sepertinya apa namanya itu kita ganti yang baru aja jadi dia mintanya ganti yang baru aja kita akan tes drive lagi motornya Oke kawan jadi disimak-simak aja dulu videonya nanti kita coba lagi Oke lebih baik ne makasih 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 Oke kawan ya Ini kita tes drift Coba tes lagi Tes kejut Oke tes tes Oke Tes lagi sekali Oke jadi kesimpulannya permasalahannya ada di puli ya Puli pendek Ini udah kita perbaiki Oke Oke kawan ya Jadi permasalahannya Bisa di pastikan ya Bahwa Ada di puli pendek Kita udah tes drift Permasalahannya Bisa Sembuh ya Ketuga selesai perbaikan Oke kawan Jadi sepertinya itu dulu video dari saya Semoga bermanfaat Untuk Kawan-kawanku semua Jika ada pertanyaan Bisa tanya-tanya di kolom komentar Insya Allah saya akan jawab Oke kawan Itu dulu video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Tengah 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 Terima kasih telah menonton!